Eh, 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 bocor, bocor, katel bocor! Selamat datang di episode ke-17, Katel Bocor. Sumber terpercaya bocoran tahu bulat. Bersama saya, Dina Katel. Dan saya, Andi Katel. Akan mengupas tuntas bocoran fitur tahu bulat. Khusus Anda, penggemar setia game tahu bulat. Halo teman-teman, terima kasih banyak loh buat teman-teman yang udah voting desain karakter buat Andi dan Dina. Nanti informasi dari semua voting yang udah teman-teman kumpulkan akan kita terusin ya ke tim tahu bulat. Terima kasih ya. Oke deh, mari langsung kita mulai aja. Di episode kali ini, kita punya 2 bocoran. Satu dari Dina, satu dari Andi. Pertanyaan pertama, langsung dari Andi aja ya. Nah, bocoran pertama ini ada hubungannya sama pertanyaan dari Kak Abid Maulana di beberapa video sebelumnya. Min, saran nih, nunggu buka pedagang di lokkernya itu terlalu lama. Kalau bisa, pakai peridot buat buka langsung. Terima kasih Min, dan semoga sarannya dipakai. Terima kasih banyak ya Kak Abid atas sarannya. Sarannya dipakai kok. Nih bocorannya. Sebelumnya, di halaman lokkernya ini, tombolnya berupa tombol apil berwarna abu-abu ketika Kakak sudah lagi menunggu pedagangnya muncul. Nah, sekarang tombolnya berubah jadi warna hijau dan ada lampau peridotnya. Pada tampilan baru ini, cukup dengan menekan tombol dan membayar peridot sesuai jumlah yang dibutuhkan, lokkernya bisa langsung diambil hasilnya. Ditunggu ya fiturnya nanti. Makanya, rajin-rajin selesaikan tantangannya teman-teman, biar punya banyak peridotnya. Nah, bocoran berikutnya dari Dina. Nih, Dina dapat gambar baru nih dari tim Tahu. Andi, coba lihat Andi. Apaan nih? Kok gambarnya banyak abu-abunya gini ya? Apa sih ini? Ini itu kamera Tahu, Andi. Jadi, Dina dikasih tahu sama tim Tahu, kalau ini adalah fitur yang ada di kamera Tahu yang sedang dikembangkan. Oh, jadi yang abu-abunya itu nanti jadi foto gitu ya? Iya, jadi kita bisa selfie sama Akang. Oh, padahal tangannya akan nggak kelihatan ya? Iya, karena Akang yang lagi megang HP. Nih, Dina punya foto berikutnya nih. Oh, ini karakter pedagang Tahu bulat yang legendaris itu kan? Iya, namanya Bangko Suchan. Dengan kekuatan hati akan mengambil selfie. Kamu emangnya udah dapet ini. Ini kan karakter legendaris. Belum, makanya Dina selalu buka loker baru biar dapetin Bangko Suchan. Makanya kumpulin peridotnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak punya. Toh, nanti kan bisa foto bareng. Bakal bisa nggak foto bareng kalau belum punya? Aduh, makanya Dina sangat berharap nih kamera Tahu bisa segera dikembangkan. Oke, ditunggu aja ya. Coba ini aja foto-nya. Nggak dong, ada yang lain. Nih. Ini pedagang Tahu bulat yang mana? Kok kayak lumpur ya? Ini hasil masakan pedagang Tahu bulat loh, Andi. Ini tuh Tahu bulat. Tapi hujan Tahu bulat. Oh, itu Tahu bulat. Iya, kan kalau kita di dunia nyata, nggak mungkin ya apa kita buat sebanyak ini. Nah, jadi ada frame yang isinya hujan Tahu bulat. Oh, bagus juga ya. Eh, tapi kayaknya Andi kenal. Ini gambar kayaknya dipakai dari trailer. Wah, Andi. Apa lu yang mau gambarnya ada di trailer? Oke, lanjut dan lanjut. Nih, ada berikutnya lagi nih. Kita bisa ngambil foto sama artis Ipor. Oh, ini karakter artis Ipor itu ya. Tapi kok frame fotonya banyak bunga mawarnya gini sih? Iya, bagus banget kan Andi? Wah, Dina pengen banget nih foto sama artis Ipor yang banyak bunga mawarnya ini. Andi juga mau kan? Nggak. Kok gitu sih, Andi? Yaudah deh, kayaknya frame yang ini lebih cocok buat Andi. Nih! Wah, mbak bangkir. Bagus lah, banyak uang, banyak peridot. Bisa dipakai buat nyepetin locker nih. Iya, tapi Andi, lebih baik kita menyelesaikan tantangan dulu. Betul juga ya, bisa sembilan peridot satu hari. Bunda punya banyak belum, teman-teman? Ngomong-ngomong, ini bocorin foto atau bocorin peridot sih? Sebelum kita makin ngaco, gimana kalau kita... Selamat datang di Katel Menjawab. Bagus, bunda segmen Katel Menjawab sebelum kita tambah ngaco. Ayo, Dina, langsung jawab aja. Pertanyaan pertama dari Kak Yanan No. Saran aja, kenapa nggak bikin cop aja buat beli pedagang? Atau apa gitu. Tapi belinya pakai peridot. Jadi, peridot nggak cuma buat beli cabang. Terima kasih. Hashtag, Katel Menjawab. Wah, bagus juga ya idenya. Hmm, agak mirip ide dari Kak Adip yang tadi. Iya, tapi Dina senang jadi banyak yang ngasih saran. Terima kasih banyak ya, Kak Sarannya. Langsung kita opar ke tim Tahu Bulan. Oke, lanjut. Lalu, pertanyaan kedua dari Kak Ngeleg Gaming. Cabang Taukon adalah cabang yang paling sulit di Tahu Bulan. Bener nggak? Lalu, dijawab sama Kak Yuki-chan. Cabang Taukon terlalu pelip. Pasor ya. Erehe, mahal, mahal. Wow. Erehe. Wow. Oke, sebenarnya nggak paling sulit. Iya sih, paling sulit, Deng. Tahu kan, itu memang cabang paling sulit. Kalau main gampang, ada cabang festival. Dua-duanya bermanfaat kok. Tergantung kebutuhan aja, Kakak, butuhnya yang mana. Kalau pengen pedidot, ya tinggal di Tahukon. Semangat ya, Kak. Lalu, pertanyaan ketiga dari Kak Rayon S. Malanya, memang kalau Cloud Nyau di Tahu Bulan yang dulu, nggak bisa di-load ke yang baru, ya? Bisa kok, Kak. Ayo, dicoba dulu aja. Harusnya lancar-lancar aja. Kalau Kakak ada masalah lebih lanjut tentang meluat data dari Cloud-nya, jangan ragu untuk menghubungi Team On Games, ya. Ada di mana, Dinh? Ada di Game Master App on stripgames.com. Apabila ada masalah yang lainnya juga, langsung hubungi saja, ya. Oke deh, kayaknya gitu aja kali ya, Dinh. Iya, cuma ada segini. Udahan dulu kali ya, teman-teman. Syukurlah, episode kali ini nggak kepanjangan. Seperti yang episode sebelumnya. Oke deh, kalau gitu, mari kita akhiri saja. Sampai jumpa di Kartel Bocor minggu depan. Sumber saya percaya bocoran tanggung gula. Bersama saya, Dina Kartel. Dan saya, Andi Kartel. Eh, jangan lupa subscribe dan like videonya, ya. Dadah!